Intro Hai Assalamualaikum Balik lagi dengan channel youtube Alvin Murni Di video kali ini saya akan bikin Tumisan toge Dicampur dengan tempe Ini enak sekali Cara bikinnya gampang Bahannya pun sangat simpel sekali Nah mau tau cara bikinnya Tonton terus videonya hingga selesai ya Untuk selanjutnya Mari kita siapkan dulu bahan-bahannya Disini bahan-bahannya Sangat simpel sekali Ada tempe, toge dan bahan irisannya Bawang merah, bawang putih, cabai merah Dan daun bawang Nah pertama sekali kita siapkan wajan Kita panaskan minyak dan kita akan Mengoreng tempenya ini Setengah garing aja ya Sambil selesai kali kita aduk Agar tidak ada bagian yang Gosong Nah ini sudah ada yang Matang bagian bawahnya ya Dan kita masak Nah setelah seperti ini Ini sudah bisa kita angkat Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut dengan sedikit minyak saja Kita akan menumis bawang merah dan bawang putih Yang tadi kita iris Ini bawang merah dan bawang putihnya Banyaknya sesuaikan saja ya Dengan banyak Tumisan kita Nah ini akan saya tumis sampai Benar-benar Harum dan layu Kemudian kita tambahkan lagi Cabai merah keriting ini ya teman-teman Yang saya iris tipis Dan akan kita tumis sampai cabainya ini layu juga Sambil kita aduk ya Agar tidak ada bagian yang Gosong Nah setelah layu Kemudian akan kita masukkan Toge yang tadi kita siapkan Dan ini kita aduk-aduk Sampai semuanya ini tercampur rata Dan akan kita tumis sampai Toge-nya ini benar-benar layu ya Oke teman-teman Sambil nonton Jangan lupa di subscribe ya Channel Youtube Alvin Murni Nah ini sudah sedikit layu Kemudian kita tambahkan sedikit air Dan Kemudian kita tambahkan Tidak lupa ya Kita tambahkan Sauri saus tiram Sebanyak 1 sendok makan aja Lalu Garam sedikit aja Kemudian Ini juga penyedap rasa sedikit Dan kemudian kita tambahkan Sedikit lada bubuknya Nah ini Kemudian kita aduk-aduk Dan akan kita tumis Sampai sayurannya ini benar-benar matang ya Oke teman-teman Sambil nonton videonya Jangan lupa di subscribe Like, komen, dan share channel Youtube Alvin Murni ya Dan kemudian kita tambahkan tempe yang tadi kita goreng Kita aduk-aduk hingga semua ini tercampur rata Dan ini kita biarkan dulu sebentar Sampai bumbunya ini meresap ke dalam tempenya Lalu kan kita masukkan potongan daun bawangnya Nah ini kelihatan sudah sedap ya teman-teman Wanginya kesini sudah tercium Ini sangat enak sekali Nah teman-teman Sambil nunggu Kita Biarkan sebentar ya Sambil Apa kita aduk-aduk semuanya Sambil kita masak Sampai bumbunya ini benar-benar meresap Kemudian ini sudah bisa kita koreksi rasa Nah jika rasa sudah pas Sudah bisa kita angkat Kemudian kita sajikan Bagaimana teman-teman di rumah Sangat gampang sekali kan Cara bikinnya Hanya tempe dan toge Sudah menjadi menu sangat lezat sekali Bumbunya cukup bumbu iris saja ya Dan kemudian Bahannya sangat simpel Dan sangat mudah sekali Terima kasih ya bagi teman-teman Yang sudah menonton video ini Hingga selesai Dan mohon maaf Jika masih banyak kekurangan Jangan lupa di subscribe Like, comment, dan share Channel youtube Alvin Murni Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton